Intro Sesekali ada santri ngintip Daksab, hantam-hantaman kan Main koreksi-koreksi bacaan Ajib-ajib ulama dulu itu Semoga Darul Ulum sesuai dengan namanya Dar Al-Ulum bukan hanya satu Ilmu, Ulum Banyak ilmu Semoga mulai tahun kini Mulai ngaji kitab yang serius Sanat banyak Gampang dicari, ampun tinggal tulis Tinggal ditulis Banyak sanat kita Kalau sudah tahu Tolong nanti diziarahi Jadi sebelum ke Aceh, tolong Dziarahi dulu lah Kalau ketemu muridnya Nanti hidup dulu Mohon maaf menggurui antum Para antum yang guru kan disini Demikian dari kami Ada pertanyaan ya? Apa itu? Waduh Assalamualaikum Kenapa kita tidak boleh mempelajari kitab syekh Sahab, Sohi, Fauzan Hujur kadang saya suka dengan fatwa beliau dari Youtube Saya hebiki Antum suka, itu tidak masalah Tidak ada yang melarang Saya tidak melarang antum mempelajarinya Tapi kalau itu dijadikan kurikulum Itu berbahaya Apa sebab? Kita sudah buat kajian di ribatnya Silahkan dicek Kitab tauhidnya Syekh Soleh Fauzan itu Menyebut orang yang tawassul Tawassul itu tidak masuk bab akidah dalam ajaran Al-Sunnah Masuk ke bab fitih Adab berdoa Tata cara kaifian berdoa Beda tuh Kamarnya sudah beda Oleh Syekh Soleh Fauzan ditaruh di bab akidah Maka beliau punya definisi yang berbeda dengan ulama ahli sunnah Yang mayoritas Apalagi sufi Kita bertawassul bukan nyembah Nabi Bukan minta ke Nabi Kita minta kepada Allah Nyebut Jadi tawassul itu nyebut sil silah Tapi pendek langsung ke Nabi Ya Allah saya ini umar engkau Umar Nabi engkau Kekasih Nabi engkau Itu makna tawassul itu Maka disebut Bijahir Rasulillah Nawatawassalu Bikaya Muhammad Hilarabi Hadisnya ada Dan itu sama Mau hidup mau mati Tidak disebutkan di hadis itu Hanya Syekh Halbani aja yang Ngarang-ngarang kan Membedakan antara hidup dengan mati Itu kan di dalam zihinnya Dalam pikirannya Dalam pikirannya Syekh Soleh Fauzan Karena mereka takut kepada Syekh Ibn Taymiah Katanya takut gak boleh Emang di hadis terimisi itu disebutkan Tawassul Hanya boleh kepedaan hidup dan hadir Kan gak ada Gak ada lafaz yang satupun Itu ada dalam pemahaman Istinbat Kalau antum boleh istinbat Kenapa kita gak boleh Mengistinbatkan yang lain Kalau dia boleh memahami yang tidak tertulis Dengan pemahaman itu Kenapa kami gak boleh Mana jaminan kalau antum itu sama dengan Rasul Kita tidak sama dengan Rasul Kan gak Kita punya sanat Itulah jaminannya Antum sanatnya berhenti di Ibn Taymiah Dan Syekh Ali Jum'ah Nulis kita dalam kitab Al-Mu Tasyadidun Ibn Taymiah lah yang pertama kali Membedakan antara Nabi hidup dan mati Sehingga Tawassul menjadi Berubah hukumnya Hidup Boleh Hadir Kalau gak hidup Gak hadir gak boleh Berarti bagi dia Nabi kalau mati Mati Itu kan suhul adab Dan itu menentang ayat Quran Cuma gak disadari Kalau mereka sadar bisa kufur Tapi yang gue yakin Mereka tidak sadar Cuma mukti Jadi kita begitu pun Bukan berhenti ke Syekh Soleh Beda aja Kita berbeda dengan Syekh Soleh Fauzan Beda dengan Ibn Taymiah Bukan berarti kita berhenti mereka Siapa yang berkala Melahir Allah Kita cinta mereka kok Irhamun fil'ad Tapi beda Masa gak boleh Jadi kita beda Bukan berarti benci bro Beda Bukan berarti benci Kalau antum suka Syekh Soleh Fauzan Fatwanya Itu bagus Karena sesama mu'min Tapi cinta Apakah menghalangnya Untuk mendengarkan kalam yang lain Enggak kan Syekh Soleh Fauzan Punya definisi yang berbeda Tawassul Akhirnya Kalau yang tawassul Yang musuh Syekh Soleh Fauzan Menyembah Setelah Allah Betul tawassul Begitu syirik Sepakat gak Kalau tawassul itu Nyembah selain Allah Memintakah selain Allah Sepakat gak Kalau itu Musyrik Dan kita tidak Tawassul begitu Tawassulnya Al-Suna gak begitu Paham Jadi istilah sama Definisi beda Yang kedua Syekh Soleh Fauzan Menyebut Orang yang suka Ziarah kubur Bertabarruk Mengambil berkah Itu dengan Obbadun Kubur Penyembah Kubur Itu kalam Apu tuh Lepantas Seorang muslim Menyebut muslim yang lain Sebagai penyembah Kubur Bahkan muncul Istilah Kuburiyun Jadi kita ini Datang ke kubur Mendoakan yang dikubur Supaya dapat Berkah kita semua Supaya ingat Kalau ibu itu Kepada Allah Dan kematian Disebut kuburiyun Oh ternyata Dia punya definisi lain Dia punya suuzon Tasawurnya Definisinya Belajar mantik gak Tasawurnya Tentang Tentang Tabarruk Berbeda dengan Tasawur Ulama al-usun Tasawur Ulama al-usun Kalau datang Ke kubur Tidak boleh Nyembah kubur Kalau kita Angkat tangan Doa dia Bukan minta Ke kubur Kalau tabarruk Bukan meyakini Orang itu Yang sahibul barakah Barakah dari Allah Diturutkan Ke orang itu Coba lihat Mereka hari ini Memuseumkan Peninggalan Sheikh Husaynin Keputnya Kok Husaynin Boleh dimusyumkan Dicintai Dijaga Kami kok gak boleh Kok gak boleh Mengidhafkan Ketua Penangnya Semuanya Kok gak boleh Kalau kita Punya kenangan Dengan seseorang Lalu pemberiannya Kita simpan Musyrik kan Kita cium-cium Musyrik kan Kalau itu Musyrik Antum gak Cinta Antum gak Kenal Bab cinta Belajarlah Kitab Raudatul Muhibbin Karya imamnya Antum Itu bacaan kita Kita suka Dengan buku-buku itu Jangan-jangan Ikut Imam Salafi Tapi gak Baca kitab Salafi Jadi silahkan Cintai Suma Syair Tapi jangan Cinta Membuat Tasuk Kami Mengkritisi Syair Ibn Timia Tapi mendapat Faidah juga Dalam beberapa Kalam Ibn Timia Khusus narkoba Itu hanya bisa Lewat kalam Ibn Timia Imam Subuki Menganggap Kalau ada Bahan-bahan Yang tidak cair Maka bukanlah Khamar Bagi Ibn Timia Semua apapun Mau cair Mau bubuk Kalau memabukkan Mau asap Itu khamar Itulah sebabnya Kenapa Daun apa nih Ganjak Itu bisa harap Itu mazhab Ibn Timia Di Indonesia Fikih Ibn Timia Diambil Beberapa Talak Tiga Sekaligus Jatuh satu Itu dipakai Di KHI Kalau kita pakai Mazhab Syafi Waduh Repotan tuh Ya udah langsung Pak Inku Bro Repot Repot Kita pakai juga Berzakat Tidak mesti Menggunakan Makanan pokok Bisa yang lebih pokok Barang memberi Bahan pokok Fulus Itu fatwa-fatwa Mereka itu Nah nanti itu diberikan juga Ke dasar-fatri ya Perbedaan Fikih Kontempora Dengan klasik Penting itu Biar gak kolot Fikih itu ditulis Untuk zamannya Maka zaman sekarang Karena perekaman Fikih itu dasar Dulu cuma ada 24 transaksi Dalam muamalat Belum ada transaksi GoPay Grab Apa tuh Sopipay Dana Tokopedia Beli lewat Tokopedia Dulu belum ada Dulu cuma ada Baik Akad Salam Salam itu Mbak bilang ke Buya Burhan Buya Ambo pesan Kitab Judulnya Al-Majmu Karya Imam Nawawi Sekian jilid Warnanya Go Kecewia Oh jadi Harganya sekian Beli Dulu Pesanan itu Baru begitu Masih offline Kinilah pakai Kini orang lebih memilih Nelfon pakai Telkomsel Atau pakai WA Eh kira-kira begitu lah Orang lebih nyaman Kadang belanja lewat online Daripada Offline Nah itu harus ada Fikihnya Semoga dari sini Ntar ada yang tumbuh Halifiki Dulu minjem Semua yang bertambah Riba Sekarang Beda Dulu Fulus Dinar dirham Barang Barang yang ditukar Az-Zahabu Bizzabi Fitoh Fitotin Atau barang Buahan Dengan buah Al-Bur Dengan apa Gitu ya Duit Fulus Rupiah Belum ada Di zaman Nabi Dolar Belum ada Nabi Lalu muncul Persoalan bank Ada bunga bank Itu gimana Cara menanganinya Ulama Al-Azhar Beda Dengan MUI Darul Ifta' pun Revisi Fatwa Ada di 82 83 2003 Direvisi semua Oleh dosen-dosen Beliau ini Antum ketemu Dengan dokter Amr 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 Syauqi Ketemu kan Murid-murid Syarjumah Itu merevisi semua Oh tasawurnya Belain Berubah tasawur Berubah hukum Berubah definisi Akan berubah hukum Maka kami menghimbau Kawan-kawan salafi Coba Antum Definisikan lagi lah Tawassul kami itu Jangan pakai Definisi Syekh Soleh Fawzan Yang ngawur Tasawurnya ngawur Boleh gak Saya Memahami Kalamnya Buya Burhan Versi saya Boleh gak Harus konfirmasi Ke Buya Burhan Contoh Dulu orang NU Di masa politik rame Mereka sebelum politik rame Ada Islam Nusantara Boleh gak Saya mendivisikan Islam Nusantara Versi saya Kalau versi saya Islam Nusantara itu Sholat pakai Bahasa Jawa Bahasa Minang Boleh gak Sholat pakai Bahasa Minang Boleh gak Ternyata Orang Minang Benci dengan Islam Nusantara Karena Pegambarannya Sholat pakai Bahasa Minang Kami tanyalah Ke Buya Kiyai Jawa Maksud Antum Islam Nusantara Apa Kami mau Tasawur yang benar Kata mereka Menurut Antum apa Maka dengan Polos Kita menyampaikan Itu Maksud saya Kalau Nusantara itu Sembayang Pakai Bahasa Minang Bahasa Sunda Bahasa Jawa Ketawa Diketawain beliau Ente belajar gak Ilmu mantik Belajar gak Tarif Dalam usul fikih Dan fikih Ada namanya Tasawur Ada Makna Luhowi Ada makna Istilahi Tidak boleh Menghukumi sesuatu Secara Luhoh Bahasa Wajib Secara Istilah Orang itu Jangan Istilah kita Jangan Buat-buat Istilah sendiri Contoh Hotdog Hotdog artinya apa Daging Anjing Daging Anjing Ange Gitu Hot Boleh gak makan Daging anjing Pak Gak boleh Wantum Syafi'i Kalau di Persis Boleh Persatuan Islam Di Bandung Kemudian MTA Majlis Tafsir Al-Quran Itu mereka Boleh Makan anjing Horor Anjing Asli Tuh kan Kejebakan Yang saya tahu Yang saya tahu Yang katakan Gencingnya Babi Suci Ya Itu yang MTA MTA Sama dengan Persis Gak tahu Kalau sudah di revisi Itu yang kita dapat Kalau Persis Langsung mengeluarkan Fatwa Di tim Hisbahan Kalau hotdog Apakah itu Anjing Enggak Apa itu hotdog Ambo Saya tidak tahu Begini kali Nah Jangan-jangan Masalah Apa Hotdog Roti Tumpuk Burger Pakai sosis Sosisnya Dari daging Apa Kalau Dagingnya Daging sapi Disebut hotdog Berarti Cuma Nama Jadi Kalau ada Ketopra Setan Boleh gak Dimakan Nasi goreng Bilih Boleh gak Dimakan Namanya Makru Barangnya Halal Gitu Antum Tahu gak Beberapa nama Mobil itu Nama setan Boleh gak Yang pakai Beberapa nama Benda-benda Bagus itu Itu nama Setan Gak boleh Kita sebut Karena itu Adanya di kitab-kitab Yang gak jelas Kitab-kitab Asror Jadi setan Punya nama-nama Dan namanya Lucu-lucu Itu jadi Nama merek Mobil Bayangkan Kayaknya Diluar sana Pengusaha-pengusaha Punya Link-link Ke Rasul-rasul Setan Di bumi Wallahualam 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 Mereka Tidak bisa Dibetikan Benda-salahnya Ini yang Kita Tanya Semoga Itu Sehashin Padahal Itu Gimana tinggalnya Dimakah Kenapa Bila-bila Punya sana Guru-guru kami Belajar sama Sehashin Sehingga sudah Sudah Kemajuan Sudah Ada Kemajuan Punya sana dan terakhir di tanjung daerah sungai rambang nah tolong ceritakan seperti ada sungai rambang sudah berani juga sekarang saya katakan kalau belajar guru-guru yang bersana itu mantan selopi kabur selopi kabur istilah antumannya apakah salafi benar bersanat ke Syekh Yassin betul sudah ada Syekh Sa'ad dan beberapa masyarakat mereka hadir di majelis Syekh Yassin waktu ijazah Allah apa sebab Syekh Yassin itu punya punya semacam fikri da'wah strategi da'wah karena beliau tinggal di Saudi beliau itu korban kezaliman Saudi yang berhaluan salafi wahdi darul ulum namanya darul ulumnya Syekh Yassin itu dibubarkan oleh salafi terus terus kalian ngaku bersanat ke Syekh Yassin ke Azim sangat apa yang dimaksud itu cuma sangat ngambil berkah lu ngambil berkah dari mana guru-guru kalian belum mengkafirkan beliau atau minimal memfasikan beliau karena Syekh Yassin Mursyid 66 torikot punya sanat beliau 66 torikot saksinya banyak Syekh Zakwan di Jakarta termasuk Syekh Ahmad Mawazi Syed Agil Munawar Syekh Ahmad Mawazi Syekh dan Syekh Zakwan itu bertahun-tahun 12 tahun 10 tahun mereka ini ada yang beberapa tahun disana Syekh Sufyan Nur Marbub termasuk abangnya Marbual Banjari itu itu mereka menyaksikan menyaksikan beliau-beliau itu soat ngaku bersanat barangkali ngambil berkah katanya mengil berkah gak boleh itu kan sanat li tabarruh kok boleh ngambil sanat tabarruh berkantung muslim juga kayak kita-kita ini jadi sanat mereka itu yang kita sebut ngambil sanat tabarruh bukan sanat fikroh bukan sanat ruhiyah ada ya pak persoalan sanat ini seketika yang disampaikan memang emang perlu kita akui kawan-kawan salati wahabi ini karena contoh yang terjadi ketika kami di mesin itu ketika kami ketika ngaji dengan Syekh Ali Jum'a ngaji dengan Syekh ee yang lainnya mereka gak datang Rifat Fauzi bukan Syekh Ali Jazi juga kemudian ketika ngajinya mereka gak datang namun kan biasanya kan dihubungkan tuh besok kita tataman plus mereka datang nah itu itu gaya mereka sebut itu mereka datang ketika di saat kawan-kawan yang memang mengaji dari awal kemudian pernah mereka karena sakit gak hadir satu hari mereka datang tapi mereka gak mau tulis nama karena merasa berat beban sanat ini tetapi mereka itu dengan angku dan sombongnya mereka tulis nama mereka nanti dikentang sama Syekh ah udah nanti mereka dengan saya dibawa sanat tapi sanat secara rohaninya itu gak ada jadi sanat ini bagi tiga sanat tabarruh sanat ijazah ngambil berkah yang tadi dianggap siri ketika dia datang dia dapat berkah pake stempel segala yang kedua sanat fikrah pemahaman ngaji kepada seseorang fahamnya turun kawan yang ketiga sanat urbiah tarbiah atau suluk itu berguruh ke bursyid itu tiga sanat tabarruh mereka yang atas itu dan yang paling mereka suka sebenarnya Syekh Muhammad Fiasin bin Isa al-Fadani beliau menyelamatkan silsilah sanat ulama' salafi nah itu sebenarnya nanti silahkan baca diserta saya udah dibagi pdfnya kan udah saya wakafkan itu baca muslim teologi muslim puritan cari itu sudah ada di telegram ribat kali ya silahkan dicari itu sudah saya bagi itu semoga diterima di sisi Allah bukan berniat memerendahkan salafi justru kita menghubungkan salafi cuma kita menemukan di tengah jalan perbedaan akidah mereka antara zaman Imah Ahmad dengan Ibnu Timnya udah berbeda tapi secara semangat sama jadi Syekh Yasin al-Fadani rahmatullah alaih waqada sallahu sirlahu beliau itu menuliskan sanatnya ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sehingga kitab kitab Syekh Abdul Wahab itu sanatnya hampir semua bukan semua ya hampir semua itulah jalur Syekh Muhammad Yasin jadi Syekh Muhammad Yasin terhubung kepada namanya Hayat As-Sindi Muhammad Hayat As-Sindi guru dari Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya Hayat As-Sindi dan kawan murid-muridnya dan itu terhubung nanti ke Syekh Muhammad Abdul Wahab jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab itu pernah berguruh kepada Muhammad Hayat As-Sindi sebagainya diakui oleh Soleh Fawza diakui oleh Bitbas diakui oleh Usaibin mereka mengaku itu tapi mereka enggak memperhatikan siapa Muhammad Hayat As-Sindi ini sering kita bahas ya kayaknya udah lupa karena aneh sebut nyebut nama orang kebanyakan ya bener lupa kan kan baru aneh sering nyebut Muhammad Hayat As-Sindi beliau itu guru hadis guru kutubu sita soal ibu khari muslim bodoh terbizi semuanya kitab itu lalu guru barekat beliau itu sufi punya syarah hikam naksyabandiyah Muhammad Hayat As-Sindi bahkan beliau punya sanat ke Muhammad bin Abdul Karim saman tarikah kalautiyah samaniyah beliau kan al-madani Muhammad Hayat As-Sindi itu al-madani jadi ketemu ya jadi Syekh Muhammad dalam ilmu sanat itu belum masuk jaringan tapi dalam ilmu pergerakan dan aktidah beliau sudah keluar sendiri dari sunnah yang mayoritas belum benah al-sunnah sendiri ala wahabiyah maka paham beliau tidak terikut dalam sanat itu sama jadi kalau ada salafi ngaku bersana kasih Yasin itu sanat ngambil berkah ya sama-sama syirik lah kita karena kita percaya berkah walaupun enggak ini sanat keilmuan iya ilmu itu kan berkah ente kan ngaji tapi giliran ijazah dateng kan gitu ya ini pengakuan teman-teman kita azhari ini tamatan azhar ini saksinya udah tiga orang ini azhari disini jadi mereka giliran ngaji hadis khataman soibukhori gak dateng giliran khatamannya ada ijazahannya di akhir majlis dateng itu boleh memang merewetkan hadis itu cuma dateng pas ijazah boleh tapi santri-santri yang banyak adab ini mereka hadir gak hadir sekali itu merasa gak pantas walaupun merhak dapat sanat berapa antum boleh pakai sanat itu gitu kira-kira start ya jadi antum tinggal bales balik ya jawab aja begitu dan yang perlu diketahui sanatnya Syekh Madiyasid bukan sanat akidah pemahaman fikrah dulu cuma menyelamatkan sanat ijazah barangkali Muhammadullah itu dulu pernah berniat baik ya kan apakah Muhammadullah berburu kan gak niatnya kan baik cuma manhajah yang kemudian menurut kita berbeda kita gak bencik sama Muhammadullah gitu nah di kitab beliau tertulis tuh sanatnya sanat kitab Usulu Salasa kitab Tauhid itu sanat imutim ya lukab semua nah silahkan lihat di buku hanya itu ada ya hawas ya 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 jadi peralital seHey sekarang di tahrit Al-Bani Oh bukan karangan dia Jadi kitab Riyadus Salihin Di Tahrid Tahrid itu artinya Diteliti ulang hadisnya oleh Al-Bani Lalu kitab itu dipakai Ya Itu salah tulis Tidak beradab itu Kalau kitab itu karya orang Tulis nama dia Baru tulis Tapi sekarang penerbit agak kurang ajar Biar laku tulis nama Al-Bani Al-Bani sendiri gak tulis nama dia Kecil Mukhurrid istilahnya Atau muhaqib Jadi mukhurrid muhaqib itu bukan pengarah Dia cuma meneliti ulang hadis itu Makanya di footnotennya ada Sohib, Asad, To'if Itu penelitian Bisa salah, bisa benar Cukup lah ya Semoga bermanfaat Pertemuan kita Selaturahmi kita pada Pagi duha ini Semoga Allah ridhoi Allah jadikan ini sebagai tanda kita bersadara Zahir dan batin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh